Sebuah truk pengangkut bata putih atau hebel mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sadang, Subang. Tepatnya di depan Perumnas Royal Campaka, Desa Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu, 29 Juli 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, truk bermuatan hebel itu diketahui hilang kendali hingga terguling setelah menabrak warung makan yang ada di tepi jalan. Truk yang terguling tersebut menyebabkan lima orang menjadi korban lantaran tertimpa truk bermuatan hebel tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa, hanya saja alami luka-luka berat, proses evakuasi korban pun berjalan dramatis. Pasalnya, ada pihak keluarga korban yang menangis histeris meminta pertolongan agar korban bisa segera diselamatkan. Pantauan Tribun Jabar.id di lokasi sekitar pukul 10 WIB, upaya penyelamatan dilakukan oleh petugas kepolisian bersama warga. Petugas kepolisian pun terlihat mengerahkan kendaraan forklip untuk mengangkat badan truk fuso bernomor polisi D9151 VC itu. Satu persatu dari kelima korban berhasil dievakuasi setelah satu jam lamanya. Petugas lantas Polsek Campaka, Aibtu Suratno menyebutkan bahwa truk bermuatan hebel yang dikendarai oleh Asep Sapudin, 42, itu hilang kendali usai berusaha. Menghindari pengendara sepeda motor yang keluar secara tiba-tiba dari Perumnas Royal Campaka, ia menyebutkan, tidak ada korban jiwa. Kelima korban hanya mengalami luka-luka usai tertimpa puing warung makan dan terjebak di kolong truk. Ada pun data yang diterima tribunjabar.id. Kelima korban tersebut adalah Ihad Nur Solihat, usia 30 tahun, mengalami luka berat, Atalah, usia 3 tahun, mengalami luka ringan, Fitria Farida, usia 28 tahun, mengalami luka berat, Suhada, usia 34 tahun, mengalami luka ringan dan Kartini, usia 55 tahun, mengalami luka ringan. Para korban merupakan warga desa Campaka, kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Sudah sudah divakuasi dan kronologis untuk kejadian, perlu diformasi bahwa mobil truk hebel ini membawa hebel, terus sementara itu kurang kesimbangan, kendaraan jadi oleng, muatnya berlebihan, dan untuk sementara kondisi tidak lezat. Sementara nanti kita cek sedikit dulu untuk kendaraan mobilnya, seperti apa nanti. Untuk korban, untuk korban, sementara masih di evakuasi, ada anak mobil, terutama ketiga orang, ibu bapak, sama nanti ketiga rumah sakit itu sudah di evakuasi, di korban. Terus sementara pendalaman lebih lanjut, sementara keterangan pertama itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!